Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan melakukan penyemprotan insektisida Untuk mengatasi hama kutu kebul Karena sore kemarin saya cek di lahan sini Udah masuk kutu kebul tuh bisa teman-teman lihat Ada hama yang putih-putih kecil itu Ini adalah kutu kebul Apabila terserang hama kutu kebul sebaiknya Teman-teman sesegera mungkin lakukan penyemprotan Karena yang dihisap dari kutu kebul tuh merupakan cairan dari keropil daun Apabila dibiarkan lama-kelamaan Dan proses fotosintesis tidak berjalan seperti biasanya Yang menyebabkan tanaman akan kekurangan unsur hara Oleh karena itu sesegera mungkinlah kita lakukan penyemprotan Oke sebelumnya kita lihat dulu update-nya teman-teman Alhamdulillah Ini bisa teman-teman lihat Buahnya udah mulai besar Kemungkinan kalau Tidak besok Lusakan kita lakukan pemanenan Dan buahnya udah mulai banyak Kembali lagi Tentang kutu kebul Untuk melakukan penyemprotan kutu kebul Sebaiknya kita lakukan pagi-pagi sekali Karena saat itu Pergerakan kutu kebul belum terlalu aktif Dikarenakan sayapnya masih basah nih Coba teman-teman perhatikan Tuh kita goyang seperti ini saja Yang terbangnya hanya sedikit Itu juga Tidak terlalu aktif Dibandingkan Pada Siang hari Karena itulah untuk penyemprotan Sebaiknya teman-teman lakukan pagi-pagi sekali Oke Dan kali ini Saya akan menggunakan Insektisida Sibadak Teman-teman Seperti ini Ini adalah Produk dari Japanika Untuk bahan aktifnya Yaitu Nitenpiram Mungkin Teman-teman Yang Menanam padi Sudah Tidak asing dengan Insektisida berbahan aktif Nitenpiram ini Karena ini Sangat ampuh sekali Untuk mengatasi Werng Dan untuk di Horty sendiri Ini Bagus untuk mengatasi Hama Kutu Kebul Dan Hama Trips Bisa teman-teman perhatikan Jadi Insektisida Berbahan aktif Nitenpiram ini Insektisida bersifat kontak dan lambung Dengan daya kerja sistemik Dan Translaminar Jadi Translaminar itu Bisa menembus Bagian terbawa Dari daun Kita semprotkan disini Dia bisa Tembus Di bagian bawah daun Jadi Insektisida ini Sangat rekomendasi Sekali teman-teman Kita akan Lakukan penyemprotan Dan kita akan Lihat hasilnya Oke langsung saja Saya akan lakukan Pencampuran Kita buka teman-teman Lihat di dalamnya Seperti apa Seperti apa Oke Untuk Dosis penggunaan Saya selalu Sarankan Untuk Untuk menggunakan Dosis terendah Dulu Di kemasan Yang mana disini Dosis terendahnya Adalah 1 mili per liter air Jadi Untuk Air sebanyak 20 liter ini Saya akan Masukkan Sebanyak 20 liter Oke Atau Sudah tutup ini Teman-teman Hal yang paling penting juga Untuk Mengatasi Ketukubul Teman-teman Harus Jeli Dalam Menggunakan Perekat Yang digunakan Yang mana Perekat Yang digunakan Harus Ada Penembus Bisa teman-teman Lihat Perekat Perata Pembasa Dan Penembus Karena Hamakutukubul Itu Memiliki Lapisan Lilin Yang Sulit Ditembus Pesticida Apabila Tidak Menggunakan Penembus Oke Takarannya Bisa Teman-teman Sesuaikan Dengan Yang Digunakan Ini Kita Aduk Terlebih Dahulu Setelah itu Siap Diaplikasikan Ke Tanama Teman-teman Sekarang Kita Lihat Hasilnya Ini Baru Saya Semprot Sekitar Empat Bedengan Dan Kita Lihat Sama-sama Hasilnya Ini Bisa Teman-teman Perhatikan Yang putih-putih Itu Teman-teman Itu Sudah Sudah Banyak Yang mati Ini Tuh Tuh Teman-teman Lihat Jadi Daya kerja Insektisidanya Sangat Cepat Sekali Teman-teman Ini Tuh Bahkan Ini Bisa Teman-teman Perhatikan Sayang Kameranya Tidak Terlalu Jelas Ini Yang putih-putih Ini Ini Sudah Jatuh Teman-teman Ini Itu Kumpulnya Sudah Mulai Berjatuhan Ini Ini Bisa Teman-teman Lihat Ini Padahal Baru Kurang Lebih 5 Menitan Jadi Bagi Teman-teman Yang Ingin Mencoba Insektisidasi Badak Ini Dari Japanika Teman-teman Bisa Hubungi Admin Dari Japanika Sendiri Di nomor Yang akan Saya tarakan Atau Juga Teman-teman Bisa Cari Di Toko Pertanian Terdekat Karena Sekarang Ini Produk Japanika Sudah Banyak Tersedia Di Toko Pertanian Oke Oke teman-teman Sekian dulu Video kali ini Semoga Video kali ini Bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.